Polda Sumatera Barat menerangkan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti milik terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak puluhan tersangka dan barang bukti kendaraan hasil curian juga turut diamankan dalam kurun 12 hari. Saat lantas Polrest Gerobogan menggelar bakti sosial pembuatan sumur bor di sejumlah maksud kami di wilayah Keling dan Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa. 17 September 2024. Selain tiga berita utama tadi selama satu jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Iwida Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Sumatera Barat berhasil menemukan barang bukti kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Kabit Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan menerangkan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti milik terduga pelaku. Pelaku juga diketahui sering berpindah-pindah lokasi untuk menghindar dari aparat kepolisian. Barang buktinya berupa pakaian yang dibawa oleh korban maupun keterangan transaksi yang kita dapat dari sekitar TKP dan dari perjalanan korban pada saat almarhumah itu berdagang. Termasuk juga barang bukti-barang bukti daripada pelaku. Pelaku ini menguasai medan, sehingga ketika kita akan tangkap, mereka atau pelaku ini bisa cepat melarikan diri, bisa cepat mengetahui keberadaan petugas yang akan menangkap. Ya upaya-upaya tentunya dari pimpinan atas juga sudah atensi dengan membuat tim sus ini, kemudian juga sudah koordinasi dengan pores-pores tetangga. Kemungkinan pelaku ini melarikan diri keluar, ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan cepat terungkap. Polda Sulawesi Tengah melalui Direkturat Reserse Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Kegiatan pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Lobby Mako, Ditres Narkoba, Polda Sultan sebagai tindak lanjut dari proses hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan Ditres Narkoba, Polda, Sultan pada tanggal 1 September 2024 lalu. Di Desa Dalaka, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala, dan Kasubdet 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kompol Raden Rel Mahendra mengungkapkan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Tersangka saat ini ditahan di Rutan Polda Sulawesi Tengah dan dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Barang bukti ini berawal dari kasus yang kami lakukan pengungkapan pada tanggal 1 September 2024 dengan tersangka inisial AS yang kami amankan di rumahnya di daerah Dalaka, Sumbi Dalaka, Kabupaten Bengkala. Kami lakukan penangkapan dan saat dilakukan pengledahan, di atap rumahnya terdapat narkotika jenis sabu yang seberat kurang lebih 1 kg. Ada pun untuk pasal yang akan kami kenakan terhadap tersangka yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman menilai 5 tahun maksimal seumur hidup. Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan sebanyak puluhan tersangka dan barang bukti kendaraan hasil curian juga turut diamankan dalam kurun 12 hari. Polresta Bandung Kombes Polo Kusworo Wibowo mengatakan sebanyak 20 pelaku berhasil diamankan setelah melakukan aksinya di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Kepolisian juga berhasil mengamankan 29 unit motor dan 3 unit mobil sebagai barang bukti. Kapolresta menjelaskan aksi yang dilakukan oleh para pelaku di antaranya melakukan pencurian dengan kekerasan hingga membobol kendaraan. Pihaknya juga terus melakukan pengembangan kasus ini sampai dengan penadahnya. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 365, 363, dan 480 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dalam ukur 12 hari terhitung dari tanggal 1 September 19-12, kami bisa mengamankan 20 tersangka. 3 unit kendaraan roda 4 dan 29 unit motor. Dari sini kita bisa klasifikasikan jenis kejahatan berdasarkan modus yang dilakukan oleh para tersangka. Ada yang pencurian dengan kekerasan, kemudian ada juga yang dengan menggunakan kunci T yang dengan cara merusak motor itu. Maka itu kita jerat dengan pasal 363 KUHP. Kami juga terus melakukan pengembangan sampai dengan kepadadahnya. Nadahnya kita jerat dengan ancaman rukuman pasal 480 KUHP. Dalam kurun waktu 18 jam, tersangka perambokan terhadap agen Briling di Jalan Raya Arjasari, Kabupaten Bandung yang viral di media sosial berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat saat tersangka masuk ke kantor agen dan mengancam korban dengan senjata tajam kemudian mengambil uang. Kapolresta Bandung Kombes Polo Kesuara Wibowo mengatakan pelaku nekat merampok karena memiliki hutang puluhan juta rupiah. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil diamankan setelah mendapatkan laporan dari korban. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti uang senilai 110 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dicerat pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alhamdulillah, Polresta Bandung berhasil mengumumkan kasus perampokan pencurian dengan kekerasan dalam waktu 18 jam sejak kejadian. Seorang tersangka masuk ke dalam kantor beriling, kemudian dengan menggunakan senjata tajam, itu menghampiri korban, kemudian melakukan pencekikan, dan menodong senjata tajamnya tersebut kepada korban. Dan mengambil sejumlah uang. Kita melakukan penyelidikan, didapat beberapa bukaan pelaku, yang pada akhirnya bisa kita dapatkan identitas tersangka. Untuk uangnya sendiri, 110 juta yang diambil dari korban, dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebanyak puluhan botol minuman keras diamankan saat reskrim Polres Sukabumi Kota dari salah satu tempat hiburan malam yang berkedok karaoke keluarga di Jalan Ahmad Yani, Gunung Parang, Kecamatan Cikole. Razia ini dilakukan guna mencegah aksi kejahatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Malam ini kita saat reskrim Polres Sukabumi Kota gabungan dengan unit propos dan saat sabara melaksanakan razia ke tempat hiburan malam. Ada pun hasil yang kami peroleh, yaitu kami dapat mengamankan 81 botol miras berbagai jenis. Kemudian kita juga mengamankan 21 orang terdiri dari 11 pekerja malam atau PL, kemudian 9 orang tamu atau pengunjung dan 1 orang pegawai selaku bagian kasirnya. Kedepan kami juga akan melaksanakan rahasia-rahasia berikutnya ke tempat-tempat hiburan yang melakukan atau menjual minuman keras. Kami himbau kepada lokasi-lokasi tempat hiburan karauke keluarga agar betul-betul tidak melakukan atau menjadi pelaku peredaran minuman keras. Sejauh ini kami akan melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap pegawai maupun pekerja malam yang kita amankan saat ini. Kemudian kita juga besok pagi akan melaksanakan atau melakukan koordinasi dengan stakeholder baik dinas sosial maupun dinas-dinias terkait untuk mengantisipasi hal serupa. Himbauan kepada masyarakat agar menjaga kamtik mas wilayah Soekabunni Kota. Pemirsa kami akan segera kembali usai jodah berikut ini. Terima kasih telah menonton!